Intro Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar Parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Intro Terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mencarikan solusi alternatif pengganti cantrang dengan alat penangkap ikan yang lebih ramah lingkungan, guna melindungi kelangsungan hidup nelayan dan para pelaku usaha di sektor perikanan. Anggota Komisi 4 DPR RI Suleiman El Hamzah menegaskan larangan penggunaan alat tangkap cantrang tidak bisa diberlakukan tanpa pemerintah memberikan solusi berupa alat tangkap pengganti. Suleiman menyatakan yang terpenting saat ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam menyempurnakan peralihan peralatan tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan sehingga benar-benar bermanfaat bagi nelayan. Suleiman berharap kedepannya kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas hasil tangkap para nelayan sehingga dapat menambah devisa negara dari sektor kelautan dan perikanan. Perlu ada penyempurnan peralatan tangkap tadi yang betul-betul sesuai dengan keinginan kita semua untuk ramah lingkungan. Itu yang paling penting sehingga soal pelarangan tadi bukan soal setuju tidak setuju. Kita semuanya berharap seluruh kebijakan ini sekali lagi harus bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa ini untuk mendapatkan devisa. Kalau kita bisa ekspor lebih banyak mengapa tidak gitu. Tetapi juga kepada masyarakat nelayan juga memang harus betul bermanfaat gitu. Senada dengan Suleiman, anggota Komisi 4 DPR RI, Ibnu Munzir mengecam keputusan pelarangan cantrang jika pada akhirnya yang menjadi korban adalah nelayan. Pemerintah diminta untuk mengambil langkah efektif terkait dampak sampingan yang akan terjadi akibat diterapkannya kebijakan pelarangan cantrang. Ibnu menyarankan kepada pemerintah untuk memfasilitasi peralihan alat tangkap ikan agar hasil tangkapan nelayan lebih meningkat dan kelesterian lingkungan dan sektor usaha lain yang bergantung pada hasil laut tetap terjaga. Kebijakan ini mesti ada sesuatu yang kita lakukan. Katakanlah kalau yang seperti masyarakat tadi yang terkena dampak sampingannya, apa langkah pemerintah? Kalau mungkin peralatannya penggantiannya saya kira gak ada soal. Ketika alat yang diberikan sebagai pengganti cantrang itu harus paling tidak meningkatkan juga produksi daripada nelayan. Yang kedua dampak sampingan bagaimana cara kita menanggulangi akibat daripada pelarangan cantrang sehingga sumber-sumber pendapatannya menjadi hilang. Yang ketiga, sektor usaha lain, misalnya tutupnya pabrik-pabrik yang lain itu tadi untuk pengalengan ikan segala macam, itu gimana cara kita memberikan langkah atau solusi? Ifadando di TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mempertanyakan kelanjutan program ketahanan pangan nasional yang telah mendapat dukungan anggaran yang besar. Sementara di sisi lain, dengan alasan untuk menambah stok beras nasional, pemerintah mengimport beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Kebijakan pemerintah dalam upaya menambah stok, ketersediaan stok nasional dan mengimport beras dinilai mencerderai semangat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hagota Komisi 4 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan anggaran pemerintah yang besar seharusnya berdampak baik bagi kestabilan pangan. Menurut Agung, ketersediaan pangan dilaporkan oleh beberapa kelompok tani dan layan di beberapa daerah justru mengalami kecukupan, bahkan surplus hingga April 2018. Oleh karena itu, DPR mengkritik kebijakan impor beras yang dianggap melukai semangat ketahanan pangan dan tidak berpihak pada para petani. Itu sanggup bertahan tidak melaksanakan impor. Tetapi yang ironis sekarang ini anggaran pemerintah lebih besar ternyata tidak bisa menjaga kestabilan pangan, justru mendatangkan impor. Di berbagai daerah, dari kesediaan pangan yang diprediksi mulai Januari sampai April, justru kita bakal surplus. Kalau ini benar terjadi, impor sebesar 500 ribu ton ini sungguh sangat melukai perasaan petani. Padahal dalam waktu dekat, kita akan melakukan panen besar-besaran. Di sisi lain, Agung juga menyoroti nasib petani yang telah menggantungkan harapannya untuk hidup layak pada hasil panen. Menurut Agung, dampak kebijakan impor beras menjelang musim panen akan memporak-porandakan perekonomian petani. Baik dari segi pengembalian modal maupun penjualan hasil panen hingga omset dan keuntungan. Sungguh sangat melukai perasaan petani. Padahal dalam waktu dekat, kita akan melakukan panen besar-besaran. Kalau kemudian masuk beras impor, lalu bagaimana dengan nasib petani yang mereka sudah menggantungkan nasibnya? Mereka berharap bisa mengembalikan modal yang mereka pinjam dari lembaga-lembaga keuangan. Panji dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menegaskan ketimpangan harga gabah dan beras di pasar tidak boleh ditanggulangi dengan membuka keran impor. Namun harus dengan operasi pasar yang masif dan tepat sasaran. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menegaskan, menurut Undang-Undang, import beras hanya bisa dilakukan jika kondisi pangan nasional sedang mengalami defisit. Firman menilai keran import yang dibuka pada bulan Januari sangat merugikan petani, mengingat panen raya akan terjadi pada bulan Februari dan Maret. Firman berpendapat, pemerintah kalah dengan para pedagang besar mengenai pembukaan keran import beras ini. Padahal menurut Firman, stagnannya harga gabah di pasar, harga beras melambung karena ada permainan oleh para pedagang besar ini. Kenapa Pak Menteri perdagangan itu mengambil keputusan, dia hanya berkoordinasi dengan pelaku dagang, bukan berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait, sehingga nanti disitulah mereka membuat sebuah keputusan. Karena ada undang-undang, ada mekanisme yang harus ditempuh. Nah ini yang tentunya menjadi pertanyaan publik. Oleh karena itu, mengenai import ini, mohon kiranya dari pemerintah bisa memberikan satu klarifikasi dengan memberikan data yang... Anggota Komisi 4 DPR RI, Ibnu Multaza menegaskan, semestinya pemerintah melakukan operasi pasar untuk mengatasi ketimpangan harga gabah di tingkat petani dengan beras di tingkat konsumen, bukan dengan membuka keran import beras. Jika pemerintah fokus melakukan operasi pasar dengan pengawasan dan pengawalan yang ketat, Ibnu yakin operasi pasar akan bisa dinikmati oleh konsumen. Selama ini, kendala operasi pasar adalah para pelaku dagang yang lagi-lagi bermain pasokan dan harga memanfaatkan longgarnya pengawasan pemerintah. Membuat keseimbangan untuk melakukan operasi pasar. Saya tidak setuju kalau solusinya ini impor. Karena menurut data Kementerian Pertanian kan data panen kita, data beras kita ini kan cukup. Kalau solusinya impor, itu nanti akan menekan petani lagi. Petani lagi semangat-semangatnya nanam padi ini. Fuat Temi Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti, wassalam. Terima kasih atas perhatian Anda.